Alhamdulillah atas pemaparan ilmunya insya Allah dapat menambah pemahaman sebaiknya bagi kami baiklah kita langsung ke sesi tanya jawab ya Ustadz bagi peserta yang mau bertanya langsung kepada Ustadznya bisa menekan tombol resen atau melalui chat nanti bisa kami bacakan ada yang mau bertanya langsung atau langsung ini ada pertanyaan dari chat Ustadz ingin bertanya Ustadz bagaimana dengan format mutabaah yaomiah yang rutin diisi setiap pengajian pekan jadi khawatir juga dengan ayat 32 ini Ustadz ya ketika kita berpumul untuk sebuah pengajian sebuah acara di mana kita sepakat bahwa acara ini untuk sebuah acara ini forum kita untuk tolong-nolong dalam kebaikan sepakatnya seperti itu ya di sisi lain ada orang-orang yang dirinya itu masih tergantung kepada format mutabaah itu ya kalau di mutabaah rajin kalau enggak di mutabaah enggak rajin kalau di mutabaah dilakukan kalau enggak di mutabaah udah terserah-serah di maka dalam kondisi seperti ini mutabaah itu aslinya adalah ya sarana sarana untuk tolong-menolong dalam kebaikan sementara ada orang lain saya enggak perlu di mutaba hidup beramal ya kamu kalau kamu hidup sendiri silahkan kalau kamu kan hidup berkelompok nih 10 orang 15 orang dia harus ngalah dengan yang lain orang lain enggak bisa beramal bahwa dirimu udah bagus jangan sampai tentang dirinya enggak butuh di mutabaah atau takut enggak ikhlas mutabaah akhirnya dia takkan dia kritisi enggak penting mutabaah ini bagi dirimu memang kurang bermanfaat tapi di orang lain sangat bermanfaat itu poin yang harus kita yang kedua maka penentu kamu ikhlas enggak ikhlas itu Allah bukan kamu maka tunjukkan bahwa kamu bahwa saya ini sama sekali enggak terpengaruh orang mutabaah artinya apa biasanya kan ini mutabaah berapa poin doang bisa 5 amal 6 amal sisanya kan masih banyak dari 6 amal sampai 10 amal sisanya itu bisa 10 bisa 30 amal kan enggak ada mutabaahnya kenapa kamu ribut dengan yang cuma beberapa amal saja maka semakin kamu merasa bahwa saya yang enggak mutabaah juga saya amal yaudah insyaallah mutabaah itu sama sekali tidak membawa tidak menucu adanya ketidak ikhlasan ataupun kan enggak enggak ada mutabaah kamu ngafal quran 30 jus enggak 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 mutabaahnya kamu nafalan nabak enggak ya Allah segala nafalan nabak aja dikritisi khawatir amat kan enggak ada mutabaah kamu misalnya tiap Jumat baca Al-Kahfi enggak enggak fokus aja ini saya siap di mutabaah karena ini merupakan konsekuensi hidup berkelompok berkelompok orang-orang di bingung kanseran itu masih banyak kan enggak ada mutabaah hari ini saya Alhamdulillah melakukan judul waliden yang luar biasa misalnya menunggu ibunya yang di rumah sakit misalnya itu kan jauh luar biasa bobot hari ini saya menolong ini enggak ada jadi tetap aja yang enggak di mutabaah memang jauh lebih besar lebih banyak jangan takut hanya karena di mutabaah takut bahwa ketika kamu yang enggak di mutabaah semua kamu lakukan itu justru insyaallah salah satu tanda diikhlasan walaupun ini istihat boleh diterima atau tidak penting juga sesekali memang tidak perlu ada mutabaah untuk melihat ini orang kalau enggak di mutabaah kira-kira benar enggak pertemuan pertama kedua ketiga keempat kelima enggak ada mutabaah setelah ke enam baru ditanya baru dikasih mutabaah wah isinya 00 semua wah ini berarti harus disadari oh berarti kita udah ngaji 10 tahun masih juga bergantung kepada mutabaah ini juga kurang baik juga mutabaah itu tujuannya untuk menanamkan sebuah amal yang menjadi permanen kalau enggak permanen permanen sampai sekian tahun berarti ada sebuah kondisi dimana manusia tergantung sama mutabaah di balik itu juga ada tujuan lain tujuan lain agar bisa menjadi sebuah laporan atau semacam rapor autentik bahwa orang ini memang ada laporannya begini begini sehingga menjadi pertimbangan untuk menjadi laik mendapatkan peningkatan peningkatan yang lain tapi pada hakikatnya lupa mutabaah itu hanyalah sarana bukan tujuan sehingga ketika kita memahami sarana yang penting bagaimana mutabaah itu berlangkah kepada peningkatan peningkatan iman artinya kalau saja enggak dimutabaah tapi manusia terasa terus peningkatan imanannya itu jauh lebih baik berarti dengan mutabaah tapi kemudian terjerumus kepada formalitas yang penting saya sudah tak tulis semuanya tapi hilang ruh amalnya jadi amalnya lebih memiliki ruh mutabaah itu enggak boleh juga sebetulnya harus memiliki ruh tarbiah bagi diri disini adalah pentingnya orang berlindung itu jangan berhenti ngaji jangan berhenti menambah ilmu biar kehidupannya tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya formalitas sifatnya tampilan tampilan semoga kehilangan ruh Allah silahkan ini ada yang bertanya Ustadz gimana caranya menjaga hati agar senantiasa senantiasa menjaga hati agar tidak merasa ujuk hati agar tidak secara umum pelanggaran-pelanggaran keimanan akhidah itu ketika terjadi itu kejadian sesungguhnya kembali kepada tidak tersadari merasa baik-baik yang mengungkapkan orang itu disebut gila kalau orang itu tidak merasa gila kalau masih merasa saya ini gila apa tidak itu insya Allah waras tapi kalau tidak nyadar dirinya gila hanya orang tahu orang lain yang memiliki gila insya Allah itu adalah munafik sejati itu orang yang tidak sadar dia munafik periak dalam meriak sejati itu tidak menyadar hanya dinar apa saja penyakit-penyakit iman itu kalau yang sudah sesungguhnya tidak dirasakan istilah ayatnya yang lain mengatakan ini tidak merasa tidak menyadar itu bukti kesungguhan satu penyakit orang yang ujuk orang yang bangga dengan dirinya itu juga tidak merasa kalau masih merasa insya Allah tidak wujud ataupun kalau memang merasa insya Allah segera minta ampun ya Allah saya tidak niat wujud ya Allah bahasa saya menunjukkan wujud misalnya itu kita harus mengusahakan agar tidak wujud maka pentingnya merahasiakan tadi kan di mutabah tidak bisa rahasia ya berapa sih mutabah lima yang dirahasiain bisa jadi mesti lima puluh lagian mutabah bukan karena maunya saya tapi maunya kesepakatan sama kedain antara memang maunya saya apalagi mutabah minta dibacain tolong membacain itu mutabah saya keren kalau hasil laporan saya itu bahaya jadi rahasiakan apalagi perahasiaannya itu berlangsung lama ibaratnya kalau ada hamba Allah hafal al-a'raf sahabal al-fatihah waduh pasti itu telah melakukan kesabaran yang tidak bisa digambarkan al-a'raf susah kemudian dia ulang-ulang sampai bagi dia al-a'raf al-fatihah itu pasti ada kesabaran yang luar biasa ada pelelahan yang luar biasa tapi tidak pernah dicintakan orang cuma kok bisa semudah itu kalau tidak tahu saja dia kayak apa kesabaran bisa perampung hafal untuk bisa hafal bertahan dengan al-a'raf jadi itu semua otomatis otomatis ketika tidak ingin diketahui oleh orang lain insyaallah itu akan berdampak pada ketahuan do'an lepas daripada unjuk rahasiakanlah amal itu Rasulullah mengatakan istainu hawa'ijakum bil khidman usahakanlah semua agenda agenda kehidupan itu kalau bisa rahasia kecuali jika dibutuhkan tolong ceritakan pengalamannya menghafal dibutuhkan tidak bisa oh itu rahasia padahal kalau diceritakan itu menjadi satu motivasi buat orang lain walaupun demikian perlu juga diungkapkan mohon maaf ya saya jelaskan ya pengalaman saya menghafal tapi ini bukan berarti saya paling baik enggak sebanyak kekurangannya ini baik paling cuma secuil daripada agenda hidup saya misalnya tapi di belakang itu masih banyak kok kekurangannya jadi rendahkan dirinya di hadapan hamba-hamba Allah yang lain jangan menunjukkan ya memang saya ini hebat ini semacam-macam lah itu walaupun dalam hatinya tidak ada niat ujub tapi bisa memicu kesalahpahaman orang lain bukan bahwa dirinya ujub baik Allah alhamdulillah jazakullah ustad atas jawaban dari pertanian peserta alhamdulillah ustad sudah selesai pertanyaannya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi sepertinya sudah ditutup saja ya ya alhamdulillah telah selesai pada hari ini kajian kita akan bersama-sama doa yang akan dibawakan oleh burundak kita ustad Abdul Ajis Abdul Ra'uf L.C. Al-Hawis silahkan ustad bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah sayyidu Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati